Puskesmas Bugis Puskesmas ini sudah terakreditasi Sebagai penunjang dua Puskesmas tersebut Maka Ketua DPR Debrau dan Komisi 3 Bidang Kesehatan Memantau kondisi kedua Puskesmas Dua Puskesmas yang kami kunjungi Ada beberapa keluhan yang dikeluhkan oleh Para petugas-petugas Puskesmas Karena memang Kalau kita melihat gedungnya Memang sudah tidak memungkinkan Dan sudah tidak memadai dengan tingkat Kunjungan pasien yang datang Terus kedua Puskesmas ini Sudah memasuki agreditasi Jadi otomatis Ada berbagai banyak hal Untuk menunjang Jalannya agreditasi tersebut Saat diwawancarai Kepala Puskesmas Tanjung Rodop mengatakan Dengan adanya kunjungan Ketua DPRD Dan anggota Dewan khususnya Komisi 3 Tentunya Puskesmas Tanjung Rodop Menyambut baik hal ini Tanggapan yang baik terutama Untuk lokasi Puskesmas Dan meminta dukungan dari DPRD Brau Dengan adanya kunjungan beliau ke sini Kami juga istilahnya dari Puskesmas Marasa diperhatikan ya Jadi beliau datang ke sini Menanyakan apa-apa saja Kekurangan atau yang ingin diusulkan ya Puskesmas Terutama masalah pelayanan Pelayanan sudah kami Maksanakan sesuai dengan Kegiatan kami Begitu yang di dalam gedung Maupun di luar gedung Insya Allah beliau akan Membuat tanggapan yang baik ya Terutama untuk lokasi Puskesmas Itu yang sangat kami Minta dukungan beliau Karena posisi kami ini Sudah tidak sesuai lagi Dengan aturan Permen Kesef Karena sudah parkirnya Sudah makan badan jalan Kemudian Pasien juga Sudah tidak nyaman lagi Dengan adanya Lokasi Setelah melakukan doa kunjungan Dan melihat kondisi Puskesmas Tanjuradab Dan Puskesmas Bugis DPRD Brau Khususnya Komis 3 Bidang Kesehatan Nantinya akan melakukan hiring Dengan Dinas Kesehatan Untuk menyikapi hal tersebut Tim Liputan Brovision Melaporkan untuk ICT-ATV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!